Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News ofisial tentunya Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi tonight Selamat menyaksikan Farhan berusaha tularkan mental juara Madrid ke MU Rafael Farhan merasa Manchester United di jalur yang tepat untuk memenangi Piala FA Ia berusaha menularkan mental juara yang dimilikinya kepada Setan Merah MU akan menghadapi Manchester City pada laga final Piala FA di Wemley MU berusaha bangkit setelah tenggelam dalam dominasi Manchester City dalam beberapa musim terakhir Farhan yang lama bermain di Real Madrid berusaha menularkan mentalitas juara yang dimilikinya ke MU Anthony Taylor digeruduk fans Roma di bandara Wasit Anthony Taylor dikecam fans UCAS Roma kalah dari Sevilla pada final Liga Eropa Tyler dikecam karena keputusannya dianggap merugikan Roma Fans Roma yang murka sampai menggeruduk Tyler di bandara Budapest, Hungaria Tampang dalam video yang beredar di media sosial, para fans Roma berusaha untuk mendekati Tyler Mereka meneriakan umpatan kepada Tyler Petugas bandara berusaha membawa Tyler ke tempat yang lebih aman Manchester City disambangi Coldplay jelang final Piala FA Manchester City kedatangan tamu spesial jelang pertandingan final Piala FA The Sky Blues disambangi Coldplay yang datang menyaksikan latihan tim Dua personal Coldplay, Johnny Buckland dan World Champions beserta beberapa staff menemui squad Manchester City di lapangan latihan Coldplay memang mengadakan konser di kota Manchester Chris Martin CS mengelar 4 konser di markas Manchester City, Etihad Stadium Alex Telles dipinjamkan ke Sevilla, singkirkan MU, juara 3 Europa Alex Telles dipinjamkan Manchester United ke Sevilla musim ini Dia menutup musim dengan gelar juara Liga Eropa, termasuk menyingkirkan setan merah Ini menjadi gelar pertama Alex Telles bersama Sevilla Back 30 tahun tersebut bukan tidak mungkin akan direkrut permanen di Stadion Ramon Sanchez Pizuan ketika kontrak peminjaman yang berakhir Alex Telles menjadi andalan Sevilla di sektor back kiri Dia tampil 37 kali di semua kompetisi meski sempat absen akibat cedera pada Desember 2022 hingga Februari 2023 Luciano Spalletti jadi pelatih terbaik seri A 2022-2023 Spalletti tadi pungkiri adalah alasan utama mengapa Napoli bisa melaju kencang dan akhirnya merebut Scudetto pertamanya sejak 1989 Oleh karenanya, Liga seri A tak membuang waktu untuk memutuskan Spalletti berhak atas penghargaan pelatih terbaik Liga Italia 2022-2023 Ini jadi gelar pelatih terbaik ketiga yang dirai Spalletti setelah 2004-2005 dan 2005-2006 Tenang, Lautaro Martinez tidak akan tinggalkan Inter Milan Rumor hengkangnya Lautaro Martinez ke Real Madrid di Bursa Transform musim panas 2023 memang tidak bisa dihindari Mau sekencang apapun rumor tersebut berhembus, Inter Milan justru yakin sang pemain tidak akan pergi kemanapun Alasan pertama, Lautaro masih terikat kontrak hingga tahun 2026 Tidak ada urgensi yang memaksa sang pemain harus segera keluar sekarang Alasan kedua, Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti Yakin pemain berusia 25 tahun itu tidak akan pergi meninggalkan Inter Berikan kepercayaan ke Anthony Martial satu musim lagi Beberapa hari terakhir muncul rumor bahwa Manchester United memasukkan nama Martial ke daftar jual Rencana Manchester United mendepak Anthony Martial kurang disetujui Gary Neville Menurutnya, Martial harus diberikan kepercayaan maksimal sampai musim depan untuk menunjukkan kapasitasnya Langkah Inisiatif Arsenal Untuk Datangkan Back Sayap Real Valadolid Setelah sekian lama menunggu pergerakan Arsenal, akhirnya akan ada langkah inisiatif yang dilakukan The Gunners Akan segera mendekati Real Valadolid untuk memboyong back sayapnya Ivan Presneda Kabarnya, Arsenal menyiapkan dana sebesar 15 juta euro di dalam proposal mereka Bentuk tawarannya murni uang, tunai tanpa ada embel apapun Bagi Valadolid, persiapan tawaran tersebut lumayan menggiurkan Itu karena harga pasaran Presneda hanya di angka 10 juta euro Oleh sebab itu, Valadolid diperkirakan tidak akan mempertimbangkan terlalu lama Ataupun melakukan negosiasi alat jika tawaran sebesar itu benar-benar jadi dikirimkan Romelu Lukaku balik, Chelsea bakal punya Erling Haaland sendiri Bos baru Chelsea, Mauricio Pochettino bakal menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki performa klub musim depan Untungnya, Pochettino bakal mendapatkan tambahan tenaga pemain Pada saat yang sama, masa pinjam Romelu Lukaku di Inter Milan bakal berakhir Striker Belgia itu akan kembali ke Chelsea Hari ini, pakai baju baru Rafael Leao resmi perpanjang kontrak di AC Milan Sudah sejak bulan lalu, Leao setuju untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2024 Namun, peresmiannya baru akan dilakukan pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023 AC Milan sengaja menunda pengumuman resmi itu karena sekalian ingin membuat Leao memamerkan kostum baru Yang akan mereka pakai pada musim 2023-2024 Akan pas jika Leao memegang kostum baru itu dengan angka 2028 di bagian punggung Sebagai pertanda durasi perpanjangan ikatan kerjanya Bayer Leverkusen takkan lepas Florian Wirtz di bursa transfer musim panas CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro bersikeras bahwa Florian Wirtz akan tetap di Bayer Arena setelah jendela transfer musim panas Caro percaya bahwa Bayer dapat meyakinkan bagi pemain berusia 20 tahun itu untuk tetap bertahan Dia juga menekankan bahwa Wirtz harus tetap di Bayer Arena untuk pengembangan pribadinya Karena dia akan diizinkan untuk melakukan kesalahan di sana Bersama kami dia masih bisa berkembang Bersama kami dia juga diperbolehkan membuat kesalahan yang mungkin memiliki konsekuensi berbeda di tempat lain Kata Caro Igor Tudor konfirmasi akan tinggalkan Marseille setelah musim berakhir Igor Tudor telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Marseille di akhir musim setelah hanya menjalani satu musim di sana Tudor sedianya memiliki kontrak hingga 2024 di Marseille Namun ia memilih untuk mengakhirinya setahun lebih cepat Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa ia kelelahan dalam menangani Les Posants dan memilih Perky dengan alasan pribadi dan profesional Meski demikian, ia mengaku merasa terhormat bisa menghabiskan setahun melatih klub seperti Marseille Di goda PSG, Arsenal pastikan Martin Odegaard tidak tersentuh Paris Saint-Germain telah dikreditkan dengan minat pada Martin Odegaard Namun menurut Evening Standard, Arsenal tidak akan menerima tawaran apapun untuk Martin Odegaard Dan mereka merencanakan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan playmaker Norwegia itu Odegaard memiliki dua tahun tersisa di kontraknya saat ini Odegaard bahagia di Emirates Stadium dan dia menikmati hubungan yang sangat baik dengan manajer Mikel Arteta yang menjadikannya kapten musim panas lalu Alain Sear beri pujian bagi performa Marcus Rashford musim ini Legenda Newcastle United, Alain Sear memberikan pujian kepada Marcus Rashford atas pengaruhnya yang luar biasa terhadap kesuksesan Manchester United musim ini Rashford telah mencatatkan 30 gol dan 11 asis dalam 55 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini Kebugaran, performa, dan gol-gol Rashford di laga-laga penting telah membuat Alain Sear memilih pemain berusia 25 tahun ini Sebagai pemain terbaik Premier League musim ini Tanpa dia, Manchester United akan mengalami kesulitan musim ini Diogo Dalot akui punya keinginan jadi legenda Manchester United Beberapa waktu yang lalu, Diogo Dalot dikonfirmasi telah menandatangani kontrak baru di Manchester United yang akan berlaku hingga musim panas tahun 2028 Itu artinya Dalot akan berada di MU selama satu dekade Itu artinya Dalot akan berada di Old Trafford sebagai pemain MU selama satu dekade Sebuah pencapaian yang sangat sulit bagi seorang pemain di United Dalot mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menjadi salah satu legenda Manchester United Saya pikir itu jelas merupakan salah satu tujuan saya suatu hari nanti Ujar Dalot Promosi ke Liga Premier, Burnley langsung incar Arkadius Milik The Clarets resmi menjadi tim Liga Premier beberapa minggu lalu dan langsung dikaitkan dengan banyak pemain yang diakini bisa memperkuat tim asuan Vincent Kompany Burnley dilaporkan mengincar Arkadius Milik dari Juventus Milik menurut Corriere dello Sport dapat tersedia dengan harga hanya 7 juta pound sterling Milik telah mencetak 9 gol dengan status pinjaman di Juventus pada musim 2022-2023 dan sepertinya tidak akan memiliki masa depan di klub induknya yaitu Marseille Lautaro Martinez sudah pelajari kelemahan Manchester City Guardiola wajib hati-hati Liga Champions 2022-2023 sudah mencapai babak final dan menyisakan dua tim terkuat yakni Manchester City dan Inter Milan Lautaro Martinez mengaku sudah mempelajari kelemahan Manchester City celang final Pep Guardiola pun wajib hati-hati Meski ia tidak menyampaikan secara langsung apa kelemahan The Citizen Lautaro mengaku bahwa ia sudah melihat banyak video lawannya khususnya posisi penjaga gawang Dengan mempelajari video tersebut Lautaro berharap bisa membuat keputusan yang tepat saat berhadapan dengan Manchester City Calon penyerang baru AC Milan, bomber yang lebih tajam dari Lionel Messi Laporan dari La Gazeta dello Sport menyebutkan bahwa Iro Soneri tengah membidik penyerang andalan lens Lois Openda Pemilihan Openda bukannya tanpa alasan dari AC Milan sebagai prioritas utama Pasalnya, bomber asal Belgia tersebut tampil gemilang bersama lens di Liga Perancis Lois Openda tercatat mampu membukukan 20 gol di Liga Perancis musim ini dengan status baru bergabung pada Juli 2022 Torean gol tersebut mengungguli jumlah gol milik penyerang Piaget Lionel Messi Real Madrid tertarik pada Kai Havertz sebagai pengganti Karim Benzema Real Madrid sedang mendiskusikan semua langkah potensial untuk merekrut Kai Havertz saat mereka bersiap untuk keputusan Karim Benzema mengenai masa depannya Havertz mencetak 7 gol musim lalu namun terlihat memiliki profil yang mirip dengan Benzema dan ia jauh lebih muda karena dia akan berusia 24 tahun bulan ini Chelsea perlu menjual pemain musim panas ini saat mereka ingin memangkas kuat yang terlalu besar Namun keputusan akhir mungkin akan berada di tangan sang manajer baru Mauricio Pochettino Atletico Madrid selangkah lagi sepakati kontrak baru Alvaro Morata Kabar terkini dari Madrid menyebutkan bahwa Atletico Madrid tinggal selangkah lagi menyepakati kontrak baru salah satu striker mereka Alvaro Morata Klub ibu kota Spanyol tersebut ingin mempertahankan servis sang striker dan tidak ingin melepasnya di perusahaan musim panas ini Kedua belah pihak telah sepaket dan ia akan menaikkan kontrak baru yang berdurasi 2 hingga 3 musim lagi dengan gaji yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang diterimanya saat ini Sang striker masih bermanfaat dan menjadi bagian penting dari squad Atletico Madrid Nah itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Sponsif Football News edisi tunai Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Sponsif Football yang pastinya akan kita update di Sponsif Football News ofisial Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya See you gengs!